Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Safirafei channel Oke guys di video kali ini aku bakal sharing mengenai Vivo Table dan juga Slicer Stay tuned sampai akhir videonya ya Thank you so much Oke guys lalu kita mulai aja nih belajar Excelnya Pertama-tama aku punya data nih guys data yang kemarin di tutorial sebelumnya ya Kalian bisa cek tutorial sebelumnya juga pake link di atas sini Oke lanjut aja Pertama-tama aku blok semua datanya ya Setelah aku blok datanya aku buka insert Lalu pilih Vivo Table yang ada di kiri atas ini Lalu kita pilih existing worksheet Ini tandanya berarti kita mau meletakkan hasilnya di worksheet yang sama dengan datanya Kalau kita pilih new worksheet berarti dia akan menampilkan hasilnya di sheet baru Seperti itu Kita coba di existing worksheet aja ya guys Oke kita pilih lokasinya dulu aku mau pilih di N Nah sudah muncul nih Vivo Table nya Tinggal kita pilih aja Sesuai dengan kebutuhan kita Misalkan aku mau taruh namanya di row Row itu baris Kolum itu kolom Filter itu untuk di atas Nanti kita bisa filter Apa yang kita butuhkan Misalkan pendidikan Kita mau filter Pendidikannya hanya SMA Atau SADCANA Terserah ya Untuk penghasilan kita taruh jadi values Karena dia merupakan Bentuknya numeric ya Oke Pilih number format Agar Penghasilannya lebih Bagus tampilannya Seperti ini ya Oke lanjut untuk alamat Coba aku taruh di kolom Seperti ini ya guys Tampilannya Nah pendidikannya aku mau Di filter Misalkan D3 saja Oke Nah pendidikan D3 ternyata Hanya ada 3 Orang saja Seperti ini Jenis kelamin pun Aku mau taruhnya di filter Lalu tempat lahirnya di row Oke guys Tanggal lahirnya juga aku taruh di row ya Nah karena di bentuknya seperti ini Langsung muncul tahun Quarters dan tanggal lahir Jadi aku mau Ctrl Z Nah Jadi Ctrl Z Dia muncul tanggal Bulan dan tahun lahir ya Dan tampilannya aku mau ubah Kita pakai Klik kanan Klik kanan Klik kanan Lalu pilih Vivo Table Option Lalu pilih Display Dan Classic Vivo Table Layout Kita pilih OK Nah muncul semua Ya totalnya aku mau hapus Dan juga di hapus Nah muncul Di sini artinya adalah data dengan pendidikan D3 Jenis kelaminnya Laki-laki dan perempuan Lalu Ada 3 nama ya Dengan tempat lahir yang berbeda-beda Dan tanggal lahir pun berbeda Seperti itu ya guys Oke lanjut Kita sekarang Ubah warna Vivo Kita pilih Design Nah di sini banyak sekali Tentak-tentak Vivo nya ya guys Aku mau warna hijau Nah ini Kucukkan guys Kita bisa ubah-ubah warnanya Nah sekarang Karena pivotnya udah Udah bisa ini udah beres Udah rapi Aku mau lanjut ke Tutorial kedua Yaitu kita buat slicer nya Pertama-tama Kita copy dulu Pivot yang udah kita buat tadi Kita copy segini Kopi nya Menyelur ya guys Karena kalau kita cuma copy Dari sini Saja Ini misalkan cuma dari Tabe Dari cell n4 ini Misalkan kita copy ya Kita copy gini Kita paste Hasilnya Dia mati Vivo table nya Mati Jadi hanya Data table saja Tapi Kalau kita Copy dari atas Menyeluruh Seperti ini Lalu kita paste Di sini Nah dia Hasilnya pun Hasil Vivo table yang sama Seperti itu ya Cara copy nya Oke Kita copy Menjadi Part pivot Oke Sekarang Kita klik Salah satu pivot nya Lalu kita pilih It's sharp Dan pilih Icon slicer ini Muncul kan Ini filteran Data-datanya Nah Aku sekarang Mau pilih pendidikan Jadi nanti Aku mau slicer Pendidikannya Guys Kita pilih Oke Nah Di sini sudah muncul Nanti pendidikannya Muncul semua ya Karena ini Aku pilih D3 Jadi Dia Perseleksi nya Adalah D3 Seperti itu Lalu Kita pilih Report connection Buat Mengkoneksikan Semua Vivoat-vivoat Yang udah kita copy Tadi Kita pilih Ini Lalu kita Cek list Semua Vivoat Yang ada Di sheet 2 Ini Kita pilih Oke Sudah selesai Jadi Semua Vivoat-vivoat Di sini Sudah terkoneksi Dengan slicer Misalkan Ya guys Aku mau pilih Pendidikannya SMA Aku klik Di slicer SMA Nah Otomatis Di semua Vivoatnya Dia berubah Menjadi Pendidikan SMA Seperti itu Aku misalkan Mau pilih Master Nah Otomatis Dia berubah Juga ya guys Sangat mudah Buka Misalkan Kita mau Pilih Master Dan D3 Nah Dia akan Filter Otomatis Ada 2 Pendidikan Di sini Kita buka ya Salah satunya Nah Red Eclipse D3 Dan Master Seperti itu Contohnya Guys Oke Guys Sekian Dulu ya Sharing Hari ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Sudah Tonton Videonya Sampai Habis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you So much Bye See you In Next Video Bye So many Bye Bye Terima kasih.